selamat menikmati di sore hari ini saya berburu kuliner, ini di daerah perumahan TPS ya di belakang saya itu ada nasi bakar Kang Mas Paidi yang khas banget untuk lokasinya ini ada di Jalan Raya Berlian nomor 37 BPS Manyar Gersi penasaran dengan menu-menu nasi bakar dari Kang Mas Paidi ini langsung kita hajar bos nasi bakar Kang Mas Paidi ayo kita masuk ditakar berarti ya Pak? iya nah ini dengan kakak siapa ini? Sofian oh kak Shofia, ini sudah lama kerja di sini ya? baru? baru satu bulan baru satu bulan wah ini sudah berapa kali masak ini ya? dua kali ini dua kali ya? oh dandan jadi serang dandan ini gak pakai teman gak usah ya lama lagi di sini Hai Assalamualaikum Mas Mas atau Cak ini Cak Mawon Mas Gersik Waalaikumsalam dengan siapa ini Cak Arif Cak Arif ownernya nasib bakar Kang Mas Paidi ya betul kok bisa dikasih nama Kang Mas Paidi dari mana jadi sebetulnya Kang Mas Paidi itu maksud saya mengasih inisial untuk produk saya karena Kang Mas Paidi kan namanya orang desa orang desa banget di YouTube juga ada namanya wali Paidi tapi enggak enggak kesana siaranya cuma Paidi ini orang desa dia itu enggak pinter tapi orangnya ngerti Oh jadi kalau orang pinter itu ada dua dipintriwong sama mintriwong tapi kalau orang ngerti itu bisa dimengerti orang dan bisa ngertiin orang seperti itu maksudnya nasib bakar Kang Paidi bukanya ini mulai jam berapa bukanya itu kita tiap hari jam 10 sampai jam 9 malam 10 pagi liburnya minggu minggu-minggu kecuali ada event atau ada pesanan kalau gitu ya ada acara-acara ada acara-acara seperti ada berapa menu di sini banyak Mas menunya banyak jadi ada nasib bakar ayam pedas tuna pedas rempeluati cumi sama kepiting satunya kelotok ikan asin tapi best bestsellernya itu itu ayam sama tuna karena kadang orang kan ada apa alergi atau apa gitu ya Jadi mereka pilih menu yang netral yaitu ayam sama tuna seperti itu dari segi harga gimana ini harga itu kita best lah kita ambil harga itu paling murah itu Rp12.000 sampai Rp14.000 ya untuk beli di lapak langsung ya tapi kalau untuk di di onlinenya kayak di GoFood ada di Sofifood ada di Grapefood sama produknya areng gresik BGID itu itu harganya tetep kita sesuai lah sesuai sesuai dengan namanya apa di aplikasi online ini nasib bakar Kang Mas Paidi nasib bakar Kang Mas Paidi PPS suci gresik gitu aja sudah keluar enak banget aku juga terkarya karena saya tadi itu lihat di sosial media nasib bakar Kang Mas Paidi Kang Mas Paidi kok membuat saya tergoda makannya saya kemarin silahkan dicoba Mas pasti akan kembali lagi sesuai musuh sesuai motonya sesuai motonya kita itu adalah rasanya selalu singgah di hati rasanya selalu singgah di hati ya jadi kita punya punya visi sebetulnya jadi kalau orang gerse orang luar gerse ya datang kita itu biasanya budak otak-otak gitu kan maksud saya visi saya itu gimana kalau orang luar gerse datang gerse cari menu nasi ketika lapar menu nasi yang murah meriah simple dan tetep packagingnya itu packaging alam karena kita memang bukusnya dari daun pisang apa ketika ada pertanyaan seperti itu hanya satu jawabannya nasib bakar Kang Mas Paidi jadi punya ciri khas tersebut ya terus ngomong-ngomong dulunya sampai ini sebelum jualan nasib bakar itu jualan apa apa kerja atau gimana sebetulnya saya ini IT mas orang IT dan sekarang masih bekerja di salah satu jasa kesehatan di rumah sakit ya rumah sakit petro kimia saya karyawan disana nguli disana Oke terima kasih atas waktunya nanti saya mau mencoba mencoba gimana rasa dari nasib bakar disana monggo Mas silakan Mas terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam a few moments later ini ya aromanya kita memanggil-manggil tapi sebelum saya mencoba gimana rasa dari nasib bakar dari Kang Mas Paidi ini saya mau berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim amin amin ya Rabbul langsung kita ajar bos ya Hai ini ya aku mau mencoba yang tuna dulu ya karena disini ini backsellernya itu tuna sama ayam Oh ini yang satu ini saya nggak pakai kemangi dan yang satu ini saya pakai kemangi dalam todavía dengan biasa diudah aura kalian mengatakan maka lo sabit ya ini petit arihan ulang prattah indah dilatih kita mencoba itu as parfait ayah at at Wow Wow Adik Rasanya ini edan banget Muantep pokok ya Untuk yang tuna ini ya Ikan tunanya itu berasa banget Terus bumbunya itu sampai menyelimuti dari nasinya Jadi berasa banget meskipun tidak pakai ikannya atau ikan tunanya itu sudah berasa banget Aromatanya juga kuat banget Dan untuk yang ayam Ini juga berasa banget Bumbunya juga merasa sampai ke dalam ya Terus aroma kemanginya juga kuat banget Apalagi ini kan dibungkus sama daun pisang Jadi aroma daun pisangnya itu bisa Membuat nafsu makan kita bertambah Jadi ini memang Muantep pokoknya ini Dan ini rekomendasi banget Kayak menu duet pisang ini maya Kita lanjut Karena ini baru dari panggangan ya Panas banget ini Karena ini baru dari panggangan ya Panas banget ini Pas kita lanjut ya Aduh Aduh Manggol Hmm Mantap Hmm 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 Ini tak ngambur ya Ayam sama tuna karena tadi terlalu besar Jadi gak muat Kita jadikan satu Gimana rasanya Anggol Hmm 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 suaman terakhir ya alhamdulillahirrohmanirrohim oke dulur saya sudah mencoba bagaimana rasa dari nasi bakar Kang Mas Paiti ini dari segi rasa juga edan banget mantep pokoknya bumbunya itu loh khas banget khas besok ya apalagi dibungkus sama daun pisang itu jadi ciri khas tersendiri atau aroma daun pisangnya itu sangat mempengaruhi nasi dan juga ikannya dan disini bisa juga dipersendir aplikasi online kayak GoFood, Greatfood dan juga BKID kemasannya kayak gini terus disini tuh ada mutonya ya rasanya selalu singgah di hati makanya saya baru mencoba langsung jatuh cinta karena singgah di hatiku dan disini juga ada aneka rasanya jadi enak banget harganya juga terjangkau banget murah pas di kantong dan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nonton video saya dan buat teman-teman yang baru nonton video saya jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya loncengnya oh iya teman-teman disini juga jualan frozen ya di belakang ini buahnya frozen-frozen dan juga jualan dinseng juga jadi teman-teman kalau ingin dinseng atau frozen bisa langsung melipir ke nasi bakar Kang Mas Paidi ini oke salam kembangan dari Rafa Akhro Channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa dengan video selanjutnya ini giliran Mama Negara mencoba nasi bakar Kang Mas Paidi gimana rasanya mantap mantap ya gurih gurih ada aroma khas tersendiri gitu ini yang campur juga ini tuna campur ayam tuna campur ayam selamat menikmati